Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti pernyataan Presiden Jokowi saat menanggapi konflik di Rempang. Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut kekisruan yang terjadi di Pulau Rempang tidak harus sampai ke Presiden. Menurutnya, hal itu sebenarnya bisa diselesaikan di tempat. Said Didu pun langsung memberikan komentar pedas atas tanggapan Presiden tersebut. Menurutnya, tanggapan Jokowi itu sama sekali tidak menunjukkan empati pada tuntutan rakyat dan pentrokan yang terjadi. Hal itu tampak dari unggahan Said Didu lewat akun ex-pribadinya pada Rabu 13 September 2023. Dalam mungguan itu, Said tampak menanggapi sebuah potongan video dari Presiden Jokowi. Sementara pada selasa 20 September 2023, Said juga sudah menyoroti konflik di Pulau Rempang. Dalam mungguan itu, Said mengugah beberapa artikel berita terkait sikap Jokowi terhadap pihak-pihak yang menghampat investor. Selain itu, ada pulau artikel yang memuat sikap Luhut Binsar Panjaitan terhadap mereka yang juga mengalangi investasi ke Republik Indonesia. Kemudian, Said juga mengugah artikel berita yang memuat pernyataan Mahfud MD yang menanggapi soal bentrok di Pulau Rempang. Di mana, Menkobel Hukam itu menyebut bahwa yang akan dilakukan di Pulau Rempang bukan penggusuran tetapi pengosongan lahan. Menurut Saididu, sikap Presiden Jokowi dan dua menterinya soal Rempang itu tidak ada perintah untuk kepentingan atau melindungi rakyat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!